Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Fluffy kasih mau bikin tersambal tempe yang enak banget Nah dan ini resep masakan murah meriah banget Fluffy tapi rasanya enak dan bisa jadi rebutan nih kalau misalnya kumpul-kumpul sama keluarga Pertama-tama disini kita akan siapkan dulu tempenya kemudian ini mau kita potong-potong Ini kalau tempe di kebumbu ini udah pasti udah enak banget Fluffy, ini gak perlu dibumbuin apa-apa, cukup kita potong-potong terus nanti kita goreng Nah ini kalau misalnya sudah selesai Kita siapkan dulu, kita siapkan untuk bahan sambalnya Disini kita akan siapkan ada tomat, bawang merah, bawang putih, terus aku mau pakai cabai rawit Kalau sudah kita siapkan dulu kita mau goreng terlebih dahulu tempenya kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak kalau sudah panas, ini mau kita goreng tempenya sampai nanti mateng Jangan lupa sesekali di bali biar nanti matengnya merata Ini kalau misalnya goreng-goreng tempe kayak gini Fluffy Apinya yang agak gede aja supaya nanti teksturnya tuh lebih kisat Nah ini kalau sudah kering kayak gini ini mau kita angkat terus nanti kita goreng lagi sisanya kalau sudah kita mau goreng bahan-bahan sambalnya tadi ini minyaknya tak kurangin Fluffy biar gak kebanyakan kita masukkan terlebih dahulu tomatnya kita akan goreng sampai nanti tomatnya mateng kalau misalnya nanti tomatnya sudah mateng baru kita akan masukkan tadi ada lombok, bawang, dan juga berambangnya sekarang kita aduk-aduk sebentar kita tunggu sampai nanti semuanya mateng kalau sudah mateng semuanya ini mau kita angkat terus mau kita haluskan biasanya kalau aku bikin sambal tempe ini memang gak sampai yang kering banget Fluffy gorengnya cukup begini aja kita tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa ya biasanya kalau untuk sambal lebih enaknya kalau pakai penyedap rasa itu pakai micin kalau misalnya Fluffy gak terlalu suka ya wis gak apa-apa kita ulek-ulek sampai nanti halus kalau misalnya sudah halus baru nanti kita akan letakkan tempenya di atas sambalnya terus mau kita penyet-penyet nah untuk hari ini Fluffy aku mau tambahkan sedikit daun kemangi biar nanti aromanya makin wangi banget jadi udah gak perlu lalap lagi karena lalapnya udah langsung sekalian kita campur di sambal tempenya wah ini akan jadi menu yang enak banget Fluffy apalagi nanti kalau misalnya Fluffy bikin sayur asam juga untuk jodohnya wah enak banget terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah selamat menikmati